Baik terhormat dan tidaknya itu adalah cermin keperibadian seorang. Terhormat dan tidaknya seorang pemimpin bukan karena jabatan, tetapi karena suatu aura kebaikan, suatu keberpihahan dedikasi bagi bangsa dan negara. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto berharap integritas Mahfud MD yang mengundurkan diri dari posisi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menkopol Hukam, menular ke Prabowo Subianto. Harapan Hasto tersebut disampaikan di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2024, menyikapi mundurnya Mahfud MD, cawapres nomor urut 3 yang mundur dari jabatan menteri. Saat ini calon presiden, capres, nomor urut 2 Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, RI Hasto berpendapat Mahfud telah mengambil sikap atau keputusan yang bijak dan baik. Semestinya, kata Hasto, sikap Mahfud tersebut juga diikuti oleh kandidat pasangan calon, paslon, lain yang masih menduduki jabatan publik. Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyebut bahwa anggaran di Kementerian Pertahanan Besar sekali, sehingga jika berani mengundurkan diri merupakan sikap gentleman. Sebelumnya diberitakan, Hasto juga menyebut pengunduran diri Mahfud dari jabatan sebagai Menkopol Hukam membutuhkan pertimbangan mendalam. Meski demikian, PDIP belum mempertimbangkan secara mendalam untuk menarik mundur menterinya dari kabinet. Kepentingan bangsa di atas segalanya. Stabilitas politik sangat penting. Di tengah ancaman geopolitik, ucapnya dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV Leo dan Bimo. Mundur itu gampang, tapi pertimbangan sangat dalam. Kami cermati, masih ada 13 hari ke depan untuk koreksi. Begitu Pak Mahfud, butuh pertimbangan yang mendalam, tambahnya. Sampai jumpa, Terima kasih.